Laga yang sangat luar biasa tentunya pemirsa, saya yakin Anda semua para pecinta sepak bola Indonesia yang tentunya menyaksikan begitu berbangga karena untuk pertama kalinya akhirnya timnas Garuda pertama kali bisa lolos masuk perempat final dalam piala Asia U23. Lantas bagaimana peluang ke depannya pada saat laga kontra nanti antara melawan timnas Korea maupun timnas Jepang. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber pada hari ini sudah hadir tentunya yaitu bantan pemain nasional Kang Dedy Sulaiman. Kang Dedy selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Oke dan selanjutnya juga bergabung secara virtual manajer timnas Indonesia Pak Subarji. Pak Marji malam. Ini sekarang sudah berada di Jakarta Pak Marji ya? Malam Mbak. Oke. Ya baru tadi jam 4 sampai besok malam tadi balik lagi. Langsung sudah berangkat lagi besok Pak Marji. Keperjaan yang harus saya selesaikan. Oke. Iya betul. Lagi berbagai tugas lah. Pak Marji ini kita bersama-sama tentunya sudah menyaksikan laga yang begitu luar biasa. Membuat deg-degan tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Tapi akhirnya bisa memetik kemenangan yang begitu luar biasa. Pak Marji apa artinya kemenangan ini bagi sepak bola Indonesia tentunya ke depannya? Ya kalau kami yang berada di timnas ya tentu ini selaras dengan apa yang diinginkan atau yang jadi tujuan ketua umum. Memang ketua umum kan memang dari awal sejak menjabat itu ketinginan ada perubahan dari semua hal ya. Terutama bagaimana supaya berprestasi. Itu yang selalu ditegankan kepada saya. Kebetulan kan timnas ini kebetulan di bawah BPN kan. Sehingga kaitannya dengan timnas ini ketua umum itu betul-betul fokus dan konsen gitu ya. Memperbaiki dari semua hal. Nah berkaitan dengan ini tentu ini kabar yang sangat menggendirakan dan juga boleh dikatakan prestasi buat anak-anak sendiri. Karena kita tahu bahwa perkembangan anak-anak ini kan semakin hari semakin baik begitu ya. Baik itu di U23 maupun senior. Kita semua bisa melihat bahwa perkembangannya cukup baik. Nah tentu ini juga tidak terlepas dari Kutsintayong kan. Kutsintayong memang sangat luar biasa dalam membawa tim ini. Dan saya sendiri kebetulan ada di dalam. Saya tahu persis prosesnya bagaimana. Karena boleh dikatakan setiap TC maupun pertandingan saya tidak akan pernah lepas gitu ya. Kemalapun saya selalu mendandingi dan saya selalu ikut prosesnya gitu. Itu yang patut diapresiasi dan patut membanggakan ke depan. Mereka-kepuan sih perkembangan ini semakin bagus, semakin bagus, dan semakin bagus gitu. Padahal ya supaya kita juga target seperti saat sekarang ini dari awal kan Kota Umum ingin juga bisa ikut Olimpiade. Tapi dengan ikut Olimpiade itu kan kita paling tidak harus ke semifinal dulu kan. Step by step. Setelah 8 besar bisa kita larui. Tentu kan ke depan ya tidak. Di setiap bola itu tidak mustahil bisa dijalankan, bisa dilakukan, dan bisa berhasil. Kalau semua itu bisa dipersiapkan dengan baik, tentu dengan persiapan yang baik, dan dukungan dari semua pihak. Termasuk dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia berupa doa. Oke, dukungan tentunya akan sangat diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nanti kita usai jeda juga akan bahas bersama Pak Marji dan tentunya dengan Kang Dede. Bagaimana peluang timnas Garuda atau squad Garuda ke depannya. Karena nanti tentunya akan melawan squad dari Korea maupun dari tim Jepang. Sesaat lagi kita akan bahas usai jeda pemirsa.